Aparat gabungan TNI dan Polri dipastikan terus memburu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka OPM yang menyerang. Petugas di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, hingga menyebabkan satu prajurit TNI yang bertugas di Kodem 1715 Yahukimo mengalami luka tembak. Letkol Inventeri Chandra Kurniawan selaku Kependam 17 Cendrawasi mengungkapkan bahwa aparat gabungan saat ini melakukan pegejaran terhadap OPM pelaku penembakan. Korban peratu RU mengalami luka tembakan di bagian kaki kiri dan saat ini sudah berada di RSUD Dekai Guna mendapatkan perawatan bedis, ungkap Chandra. Kependam 7 Cendrawasi turut menyelesaikan ulah OPM karena telah mencederai tekad pasyarakat untuk mewujudkan kedamaian. OPM merusak kedabayan di tanah Papua. Aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap para pelaku ini, pungkasnya. Sedangkan di lain sisi, jurubicara TPNPB OPM, Sebi Sampo mengakui pihak yang melakukan penyerangan. Sebi mengklaim serangan dilancarkan sebagai bentuk seruan kepada masyarakat untuk menolak penerimaan calon anggota TNI Polri bagi generasi muda Papua. Sebi juga menyinggung soal hak pasyarakat Papua yang kebanyakan diambil alih oleh warga perantau seperti di bidang pemerintahan, legislatif, dan yudikatif. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.